Pendekar-pendekar negeri Tai Lijilit 9. Benar juga, segera tampak siantan H.O.U. Ko Singtai tengkurap di atas kudanya, baju di bagian punggung tampak kerobek dan jelas kelihatan bekas telapak tangan. Cepat Tuan Ki memburu maju dan tanya, Ko Siok Siok, bagaimana keadaanmu? Waktu Ko Singtai menungat dan tampak I.O.Tuan Siancu berdiri di depan pintu, cepat ia merontak turun dari kuda untuk memberi hormat. Ko H.O.U. ya, engkau terluka, tidak perlu banyak adat lagi, kata I.O.Tuan Siancu. Namun Ko Singtai sudah menyembah dari jauh dan berkata, Singtai menyampaikan salam bakti kepada Ong Ngawi Anak Ki, lekas bangunkan Ko Siok Siok Seru Siancu segera. Diam-diam Bok Wan Jing bertambah curiga, pikirnya, ilmu silat orang Sioko ini sangat liai, dengan serulinya yang pendek itu, hanya dalam beberapa gebrak saja sudah mengalahkan Yap Jinio, tentu ia sangat terkemuka di dunia persilatan, tapi kenapa melihat Ibu T.O. An Long, ia lantas begitu menghormat dan menyebutnya Ong Ngawi? Apa mungkin T.O. An Long adalah, adalah Ong Chu, pangeran, segala? Tapi, ah, seorang pelajar ketolong-tololan seperti dia masa mirip seorang Ong Chu dalam pada itu terdengar I.O. T.O. An Siancu lagi berkata, jika Ko H.O. ya terluka, silakan segera pulang Tai Li untuk merawat dirimu, Ko Singtai mengiakan sambil berbangkit. Tapi segera katanya pula, Su Tai O. Ke Jin telah datang ke Tai Li, keadaan sangat berbahaya, harap Ong H.O. suka pulang istana untuk menghindarinya sementara, ya U. T.O. An Siancu menghela nafas, sahutnya. Selama hidupku ini takkan pulang ke sana lagi. Jika begitu, biarlah kami tinggal dan menjaga di luar Jing Hoa Koan ini, ujar Singtai. Lalu ia berpaling pada Teng Sukui dan berkata, Sukui, pulanglah dan lekas laporkan kepada Hong Siang dan Ong Ya. Sukui mengiakan terus mencemplak ke atas kudanya. Meski lukanya tidak ringan, tapi gerak-geriknya masih sangat cekatan. Nanti dulu tiba-tiba ya U. Tuan Siancu mencegah. Ia menunduk dan berpikir. Sorot metu semua orang terpusat padanya, tapi dari air muka Siancu yang berubah-ubah itu, terang dia lagi menghadapi pertentangan batin yang serba sulit. Selang agak lama, mendadak ia menengadah dan berkata, baiklah, marilah kita pulang ke Tahili semua, tidaklah patut kalau melulu lantaran diriku mesti bikin susah semua orang tinggal di sini. Keruan Tuan Ki berjingkrak saking girang, terus saja ia peluk sang ibu dan berkata, beginilah ibuku yang baik biarku pergi memberi kabar dulu selusu kuwi terus melarikan kudanya. Dalam pada itu Leng Jianli sudah membawakan kuda untuk Ye A U. Tuan Siancu, Tuan Ki dan Bok Wan Jing. Begitulah beramai-ramai mereka lantas berangkat ke Tahili. Ye A U. Tuan Siancu, Tuan Ki, Bok Wan Jing dan Ko Singtai berempat menunggang kuda, sedang Bu Sian Tio Tuh Leng Jianli, Jai Sin Hek Siao Tio Ksing dan Bit Bak Seng Cu Tang Sin berjalan kaki. Tidak jauh dari depan tampak datang seregu pasukan berkuda negeri Tahili, Leng Jianli memberi tanda kepada komandan pasukan itu serta berkata beberapa patah padanya. Segera komandan pasukan itu memberi perintah, semua prajurit melompat turun dari kudanya serta menyembah di tanah. Tuan Ki memberi tanda dan berkata, silakan berdiri, tak perlu banyak adat. Segera komandan pasukan itu membawakan tiga ekor kuda lain untuk Leng Jianli bertiga. Lalu ia pimpin pasukannya mendahului di depan. Melihat suasana yang luar biasa itu, Bok Wan Jing menduga Tuan Ki pasti bukan orang biasa, tiba-tiba ia menjadi khawatir, semula aku sangka dia hanya seorang pelajar miskin, makanya aku pasrahkan diriku padanya. Tapi melihat gelagatnya sekarang, kalau bukan sana keluarga kerajaan, tentu dia pembesar negeri, bukan mustahil aku akan dipandang hina olehnya. Suhu pernah berkata bahwa laki-laki itu semakin kaya dan berpangkat, semakin tidak punya liang sim, perasaan, cari istri juga minta yang sederajat. Hektometer, syukurlah bila dia tetap memperistirikan aku dengan baik, kalau tidak, bila ragu dan macam-macam, huh, lihat saja kalau tidak ku bacok kepalanya, peduli apakah dia anggota keluarga raja atau pembesar negeri karena berpikir begitu, Ia tak tahan perasaannya lagi, segera ia larikan kudanya menjajari Tuan Ki dan tanya, Hi, sebenarnya siapakah tahu? Apa yang kita putuskan di atas gunung itu masih tetap berlaku tidak melihat di depan umum si gadis terang-terangan menegur padanya tentang urusan perjodohan, Keruan Tuan Ki menjadi kikuk, sahutnya dengan tersenyum, setiba di kota Taili, tentu akan ku jelaskan padamu, Awas kalau kau ingkar janji, aku, berkata sampai di sini, suaranya menjadi tersendat dan tak sanggup diteruskan lagi. Melihat wajah si gadis kemerah-merahan menahan isak tangis, air matanya mengembeng berkilau-kilau hingga makin menambah cantiknya, Rasa cinta Tuan Ki menjadi berkobar, katanya dengan lirih, Wan Jing, janganlah khawatir, lihatlah, ibuku juga sangat suka padamu. Seketika dari menangis bok Wan Jing berubah tertawa, sahutnya perlahan, ibumu suka atau tidak padaku, Aku tidak urus dibalik kata-katanya ini seakan-akan menyatakan, asal saja kau suka padaku, sudahlah cukup, Tentu saja perasaan Tuan Ki terguncang, waktu ia berpaling ke arah ibunya, ia lihat iau Tuan Sian Chu lagi memandang kepada mereka dengan paras yang tertawa tidak tertawa. Keruan muka Tuan Ki merah jengah. Menjelang petang, kira-kira masih 30 li di luar kota Taili, tiba-tiba kelihatan debu mengepul tinggi di depan sana, Sepasukan tentara yang berjumlah beberapa ratus orang mendatangi dengan cepat. Dua buah panji kuning jingga tampak berkibar, yang sebuah tertulis dua huruf sulam tinlam dan yang lain pokok, menduduki selatan dan membela negara. Segera Tuan Ki berseru, mak, ayah sendiri datang memapak engkau iau Tuan Sian Chu hanya mendengu saja dan menghentikan kudanya. Ko Sing Tai dan lain-lain lantas turun dari kuda dan berdiri di pinggir jalan. Sedang Tuan Ki segera beledal kudanya ke depan. Buah kuan jing ragu-ragu sejenak, tapi cepat tiap pun larikan kudanya menyusul ke sana. Tidak lama, pasukan itu sudah dekat, segera Tuan Ki berseru, Tia-tia, ayah, ibu sudah pulang maka tertampaklah dari tengah pasukan itu muncul seorang berjubah kuning menunggang seekor kuda putih yang tinggi besar, Begitu datang terus mementak, anak ki, gara-garamu sehingga ku syok-syok ikut terluka parah, Lihatlah nanti kalau tidak ku hajar patah kedua kakimu. Buah kuan jing menjadi khawatir, pikirnya, hek to meter, kedua kaki Tuan Long hendak kau patahkan? Tidak bisa, pasti akan ku rintangi, biarpun engkau adalah ayahnya ia lihat orang yang berjubah kuning ini bermuka lebar, Sikapnya sangat gagah dan kering, alis tebal, metu besar, berwibawa sebangsa raja atau pangeran. Meski ucapannya tadi kedengarannya pengis, tapi ini lihat Seng Putra telah pulang dengan selamat. Air mukanya lebih banyak girangnya daripada gusarnya. Diam-diam wan jing membatin, untung paras Tuan Long lebih banyak mirip ibunya, Kalau macamu yang garang bengis begini, tentu aku takkan suka, Ia lihat Tuan Ki sudah memapak maju sambil berkata dengan tertawa, Ayah, engkau baik-baik saja bukan baik, Hitung-hitung tidak mati gusar oleh perbuatan musahut orang berjubah kuning itu dengan marah. Tapi kalau anak tidak keluar rumah, ibu tentu juga takkan pulang. Jasa anak ini rasanya bolehlah mengimbangi kesalahannya, Harap ayah jangan gusar lagi, demikian kata Tuan Ki dengan tertawa. Seumpama aku tidak menghajarmu, empek, paman, pasti juga tidak mau mengampunimu, Ujar si jubah kuning. Dan sekali ia kempit kudanya, secepat terbang kuda putih itu lantas mencongklang ke arah IAU Tuan Sian Chu. Melihat prajurit pasukan itu semua berbaju perang yang menghilat dengan senjata lengkap, 20 orang di baris depan membawa panji dan papan yang bercat emas bentuk naga dan harimau, Di atas salah sebuah papan merah itu tertulis tanda pangkat ayah Tuan Ki sebagai pokok Taichi Yangkun atau Panglima Besar Pembela Negara, Papan lain bertulis gelar kebangsawanannya sebagai Tiin Lemong Si Teoan dari negeri Tahili. Meski biasanya Bok Wan Jing tidak takut langit dan tak gentar bumi, Tapi menyaksikan perbawa barisan yang angker itu, mau tak mau ia prihatin juga. Tiba-tiba tanyanya pada Tuan Ki, Hi, apakah Tine Lemong, pokok Taichi Yangkun ini adalah ayahmu Tuan Ki mengangguk, Sahutnya lirih, dan juga ayah mertuamu. Sesaat Bok Wan Jing menjadi termangu, di sekitar jalan besar itu penuh dengan orang, Tapi ia merasa hampa tak terkatakan, ia menjadi lega setelah berdampingan dengan Tuan Ki. Sementara itu Tine Lemong tampak sudah berhadapan dengan ia Utoan Sian Chu, Kedua orang saling pandang Kian kemari, tapi tiada satupun yang mulai bicara. Mak, ayah sendiri datang menyambutmu, seru Tuan Ki. Kau pergi dan katakan pada Pekbo, Bibi, bahwa aku akan tinggal beberapa hari di tempatnya, Sesudah menghalau musuh, segera ku kembali ke Jing Hoa Kuan, demikian kata ia Utoan Sian Chu. Maka dengan tertawa, Tine Lemong berkata, Hujin, apakah engkau masih marah padaku? Marilah pulang dulu, nanti akanku minta maaf padamu. Ya Utoan Sian Chu menarik muka, sahutnya, tidak, aku tidak pulang, aku akan ke istana, Bagus, seru Tuan Ki tertawa, kita ke istana dulu untuk menjumpai Paman dan Bibi. Mak, anak telah keluyuran keluar tanpa permisi, Paman tentu akan marah, Ayah jelas tidak mau membelaku, mohon Ibu suka mintakan ampun pada Paman, tidak, semakin besar semakin bandel kau, Biar Paman memberi hajaran setimpal padamu, sahut ia Utoan Sian Chu. Tapi kalau anak dihajar, yang merasa sakit tentu Ibu, maka lebih baik jangan sampai dihajar, kata Tuan Ki dengan manja. Ye Utoan Sian Chu tertawa, katanya lagi, tidak, semakin keras kau dihajar, semakin senang aku, Begitulah, suasana pertemuan kembali tiin lemong dengan seng istri itu sebenarnya serbak hikuk, Tapi karena banyolan Tuan Ki itu, perasaan suami istri itu seketika terasa bahagia. Ayah, tiba-tiba Tuan Ki berseru pula, kudamu lebih bagus, kenapa tidak bertukar kuda dengan Ibu tidak? Kata Ye Utoan Sian Chu terus larikan kudanya ke depan. Segera Tuan Ki memburunya dan menahan kuda seng ibu. Sementara itu tin lemong sudah turun dari kudanya serta menyusul. Dengan tertawa Tuan Ki terus pondong seng ibu ke atas kuda putih ayahnya dan berkata, Mak, wanita secantik engkau menjadi lebih ayu bila menunggang kuda putih ini, Nonamu si bok itu barulah benar-benar cantik, tiada bandingannya, Kau sengaja menertawai ibumu yang sudah nenek-nenek ini ya sahut Sian Chu tertawa. Baru sekarang tin lemong berpaling ke arah bok wanjing, Tanyanya pada Tuan Ki, anak Ki, siapakah nona ini? Ia adalah, nona bok, ia adalah, adalah kawan baik anak, sahut Toan Ki gelagapan. Melihat sikap putranya itu, segera tin lemong tahu apa artinya. Ia lihat bok wanjing cantik molek, putih halus, Diam-diam ia memuji kepandayan putranya yang pintar pilih pasangan. Tapi demi tampak sifat liar bok wanjing, Sama sekali tidak memberi hormat atau menyapa, Diam-diam pikirnya dalam hati, Kiranya dia seorang gadis desa yang tidak kenal peradaban, Ia khawatir keadaan luka kosing tai, Segera ia mendekatinya dan memeriksa urat nadinya. Hanya terluka sedikit, Tidak apa-apa, jangan engkau buang tenaga, Demikian kata kosing tai. Namun tin lemong sudah lantas sulur jari telunjuk kanan Dan menutup tiga kali di punggung dan tengkutnya, Berbareng telapak tangan kiri menahan pinggangnya. Lambat laun tampak asap putih mengepul dari ubun-ubun tin lemong, Selang sejenak lagi barulah melepaskan tangan kirinya. Kakak San, kita bakal menghadapi musuh tangguh, Buat apa engkau membuang tenaga dalam muujar kosing tai. Lukamu tidak enteng, Lebih cepat disembuhkan lebih baik, Kalau terlihat to aku, tanpa diminta tentu Tidak akan turun tangan sendiri, Sahutin lemong alias toan cingsan. Melihat wajah kosing tai yang tadinya sepucat mayat itu, Hanya dalam sekejap saja sudah bersembuh merah, Lukanya sudah disembuhkan, Diam-diam bok wanjing terkejut, Kiranya ayah toan long memiliki luakang maha tinggi, Tapi ken, kenapa ia sendiri tak bisa ilmu silat? Sementara itu, Leng Jian Li sudah membawakan seekor kuda lain Untuk tin lemong dan meladeni pangeran itu naik ke atas kuda. Tin lemong larikan kudanya berjajar dengan kosing tai Dan mengajaknya bicara tentang kekuatan musuh. Toan Ki juga pasang omong dengan senangnya dengan sang ibu, Berbondong-bondong pasukan tentara kerajaan tai li itu berangkat kembali, Hanya bok wanjing yang merasa kesetian karena tiada yang mengajak bicara. Petangnya rombongan sudah memasuki kota tai li, Di mana panji bertuliskan tin lem dan pokok tiba, Di situ rakyat jelata bersorak-sorai memuji kebesaran panglimanya. Tin lemong balas memberi tangan kepada rakyat yang mengeluh-eluhkannya itu, Tampaknya ia sangat dicintai oleh rakyat. Bok wanjing melihat kota tai li sangat ramai, Gedung berdiri di sana-sini dengan megah, Jalan raya yang berlapiskan batu hijau besar rata penuh berjubel orang yang berlalu-lalang. Setelah melalui sebuah jalan kota, Kemudian tampak di depan mementang sebuah jalan batu yang lebar, Di ujung jalan itu tampak berdiri beberapa istana berwarna kuning indah Dengan kaca yang kemilauan tersorot oleh kahaya matahari waktu senja. Rombongan sampai di depan sebuah gapura, Semuanya lantas turun dari kuda. Bok wanjing melihat di atas papan gapura itu tertulis empat huruf cip cu kiong cu, Artinya jalan menuju istana bijaksana. Bok wanjing pikir, Tentu inilah istana raja tai li. Paman to an luang tinggal di dalam istana, Agaknya kedudukannya sangat tinggi, Kalau bukan pangeran, Tentu sebangsa panglima besar dan sebagainya, Setelah lewat gapura itu, Sampailah di depan istana raja seng cu kiong, Tiba-tiba seorang taikam, Dayang kebiri, Berlari keluar dengan cepat, Katanya sambil menyembah, Laporongya, Hongsiang dan Mionio, Baginda raja dan permaisuri, Sedang menunggu di Onghu, Silakan Ongya dan Onghui pulang ke Tinlemonghu Untuk menghadap Hongsiang Tinlemong mengiakan dengan girang. Begitu pula T.O. Anki lantas berseru, Aha, bagus, bagus. Apanya yang bagus omel Onghui dengan melototi seng putra, Kutunggu Nionio di dalam isana sini, Tapi Nionio pesan agar Onghui diharuskan menghadapnya sekarang juga, Beliau ingin berunding sesuatu yang penting dengan Onghui, Demikian taikam itu menutur. Ada urusan penting apa? Huh, tipu muslihat belakai, T.O. Anki tahu itulah rencana yang sengaja diatur oleh Honghou, Permaisuri, Sebab diduganya ibu tentu tak mau pulang ke Istana Pangeran, Maka sengaja menunggu di Tinlemonghu untuk mempertemukan kembali ayah bundanya di sana. Maka ia pun tidak mau banyak bicara lagi, Cepat ia bawakan kuda untuk seng ibu dan menaikannya ke atas kuda. Rombongan segera putar balik ke Istana Pangeran. Di sana suasana tampak sangat hidmat, Pasukan pengawal berdiri dengan rajin memberi hormat atas pulangnya Tinlemong dan Permaisuri. Tinlemong mendahului masuk ke pintu istana, Tapi Yau Tuan Siamcu masih hogah-hogahan, Begitu naik ke atas bunda kundakan, Segera matanya basah. Namun dengan setengah mendorong dan setengah menyeret Toan Ki dapat mengajak seng ibu ke dalam istana, Katanya, Ayah, anak telah mengajak ibu pulang ke rumah, Jasa anak sebesar ini, Hadiah apa yang akan ayah berikan padaku saking senangnya, Tinlemong menyahut, Boleh kau tanya ibumu, Ibu bilang hadiah apa, Segera ku berikan, Ku bilang paling tepat beri hadiah gebukan, Kata Yau Tuan Siamcu dengan tertawa. Tuan Ki melelet lidah dan tak berani bicara lagi. Setelah ikut masuk ke ruangan pendopo, Kuo Singtai dan lain-lain tidak ikut masuk lebih jauh. Kata Tuan Ki kepada, Wanjing, Bo, Bo Koh Nio, Silakan menunggu sebentar di sini, Setelah ku hadap Hong Siang, Segera ku datang lagi, Terpaksa Wanjeng mengangguk, Walaupun dalam hati sangat berat ditinggal pemuda itu. Tanpa peduli lagi ia terus duduk di atas kursi pertama yang tersedia di situ. Sebaliknya Kuo Singtai dan lain-lain tetap berdiri, Setelah Tinlemong bertiga masuk ke ruangan dalam, Barulah Kuo Singtai ambil tempat duduk, Yang lain-lain tetap berdiri dengan tangan lurus tegak. Bo Kuan Jing tidak ambil pusing terhadap mereka, Ia lihat di dalam pendopuk penuh terhias figura lukisan dan seni tulis, Begitu banyak hingga dia bingung melihatnya, Apalagi memang banyak juga huruf yang tak dikenalnya. Maklum dadis gunung yang tak banyak makan sekolah. Tidak lama, Seorang dayang membawakan teh, Dengan berlutut dayang itu angkat nampan tinggi-tinggi Menyuguhkan minuman itu kepada Bo Kuan Jing dan Kuo Singtai. Diam-diam si gadis menjadi heran mengapa hanya dirinya dan Kuo Singtai yang mendapat minum, Sedang Cu Tansin dan lain-lain tidak. Padahal jago itu ketika menghadapi musuh di puncak gunung, Perbauannya tak terkatakan kerennya. Tapi berada di dalam Tinlemonghu, Mereka menjadi begitu prihatin, Sampai bernapas pun tak berani keras-keras. Sesudah lama menunggu, Ternyata Tuan Ki belum juga keluar. Wan Jing menjadi tak sabar, Teriaknya tak peduli, Tuan Ki, Tuan Ki, Kerja apa kau di dalam? Lekas keluar ruangan itu hening sungi, Bahkan setiap orang berdiam dengan menahan nafas, Tapi mendadak Bok Wan Jing menggembor, Geruan mereka kaget. Tapi segera mereka merasa geli juga. Kata Kuo Singtai, Harap Nona Bok suka sabar, Sebentar Sio Ong ya akan keluar, Sio Ong ya apa katamu? Tanya Wan Jing. Tuan Kong Chu adalah putra Tinlemong, Bukankah Sio Ong ya, Putra Pangeran, Namanya Sahut Singtai. Bok Wan Jing menjadi heran, Gumamnya, Sio Ong ya? Huh, Pelajar ketolong-tololan begitu masakah mirip seorang Ong ya segala sejenak. Kemudian, Dari dalam keluarlah seorang taikam dan berseru, Tetap baginda, Sian Tan H.O.U. Dan Bok Wan Jing diperintahkan masuk menghadap waktu melihat keluarnya taikam itu, Kuo Singtai sudah lantas berdiri dengan sikap hormat. Tapi Bok Wan Jing sama sekali tak peduli, Ia tetap duduk di tempatnya dengan enaknya. Dan demi mendengar namanya disebut begitu saja, Ia menjadi kurang senang, Omelnya perlahan, Masakan menyebut Nona juga tidak. Apakah namaku boleh sebarangan kau panggil? Kuo Singtai tersenyum, Katanya segera, Marilah Nona Bok, Kita masuk menghadap Hong Siang, Biarpun Bok Wan Jing tidak pernah gentar terhadap siapa dan apapun, Tapi mendengar akan menghadap Raja, Tanpa terasa ia jadi merinding. Terpaksa ia ikut di belakang Kuo Singtai, Setelah menyusur seram di panjang dan menerobos beberapa ruangan lagi, Akhirnya sampailah di sebuah ruangan besar yang indah. Segera Tai Kam tadi berseru sembari menyingkap Krai, Sian Tan Hao U dan Bok Wan Jing datang menghadap Hong Siang dan Nyo Nyo, Kuo Singtai mengedipi Bok Wan Jing agar mengikuti caranya, Lalu ia mendahului masuk ke ruangan dan berlutut ke hadapan seorang laki-laki dan seorang wanita agung yang berduduk di tengah. Sebaliknya Wan Jing tidak ikut berlutut, Bahkan ia mengamat-amati laki-laki yang berjubah selam kuning dan berjenggot panjang itu, Lalu tanya, Apakah hengkau ini Hong Ti? Kaisar memang laki-laki yang duduk di tengah dengan agungnya itu adalah Toan Cimbeng, Raja Tai Li sekarang yang arif bijaksana dengan gelar Poting Ti. Tai Li Kok atau negeri Tai Li itu berdiri sejak zaman Nyo Tai, Sudah bersejarah lebih 150 tahun, Poting Ti sudah belasan tahun naik takhta, Tadkala itu seluruh negeri aman sentosa, Rakyat hidup sejahtera, negara makmur, rakyat subur. Melihat Bok Wan Jing tidak berlutut, Sebaliknya tanya apakah dirinya Kaisar atau bukan, Poting Ti menjadi gelimalah, Sahutnya, Ya, akulah Kaisar. Bagaimana, Senang tidak pesiar di kota Tai Li ini begitu masuk kota aku lantas datang kemari, Belum ada waktu untuk pesiar, Sahut si Nona. Biarlah besok anakki mengajakmu pesiar menikmati keindahan kota Tai Li ini, Ujar Poting Ti dengan tersenyum. Baiklah, Kata Wan Jing. Dan, Engkau, Juga, Akan mengiringi kami? Mendengar itu, Semua orang ikut tertawa geli. Namun, Poting Ti menoleh kepada permaisurinya dan tanya, Honghou, Anak darah ini minta kita mengiringi dia, Bagaimana pendapatmu belum lagi? Permaisuri itu menjawab, Bok Wan Jing sudah lantas buka suara pula, Apakah Engkau Honghou Nionio? Sungguh cantik sekali Poting Ti terbahak-bahak, Serunya, Anak Ki, Nona Bok ini memang polos dan kekanak-kanakan, Sungguh menarik. Kenapa kau panggil dia Anak Ki tiba-tiba Wan Jing tanya lagi? Empek, Paman, Yang sering dia sebut itu apakah Engkau adanya? Kali ini dia berkeluyuran keluar, Dia takut dimarahi olehmu. Harap jangan kau hajar dia, Ya sebenarnya aku akan persen dia 50 kali rangketan, Sahupo Tingte dengan tertawa. Tapi Engkau mintakan ampun baginya, Baiklah kuampuni dia. Nah, Anak Ki, Lekas kau berterima kasih kepada Nona Bok. Melihat Bok Wan Jing membuat hati Seri Baginda sangat senang, Tuan Ki ikut bergirang juga, Ia cukup kenal watak Seng Paman yang suka turuti permintaan orang, Maka cepat ia berkata kepada Wan Jing, Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Bok. Si gadis membalas hormat serta menyahut dengan perlahan, Tak perlu berterima kasih, Asal kau tak dihajar, Paman Bu aku sudah merasa lega, Lalu ia berkata pula kepada Po Tingte, Semula ku sangka seorang kaisar tentu sangat bengis menakutkan, Siapa tahu engkau, Engkau sangat baik sebagai kaisar, Umumnya orang hanya disedani dan dihormati, Tapi belum pernah ada orang memujinya engkau sangat baik, Keruan Po Tingte sangat senang. Terutama lihat sifat si gadis yang polos ke kanak-kanakan itu, Maka katanya pada permaisurinya, Hong Hou, Barang apa yang akan kau hadiahkan padanya, Segera Hong Hou tanggalkan sebuah gelang kemala dari pergelangan tangannya, Dan disodorkan pada Bok Wan Jing dan berkata, Nih, Ku hadiahkan padamu Wan Jing tidak menolak, Ia terima hadiah itu dan dipakai di tangan sendiri, Katanya kemudian dengan tertawa, Terima kasih, Ya, Lain kali aku pun akan mencari sesuatu barang bagus untuk dipersembahkan padamu, Hong Hou tersenyum dan belum lagi menjawab, Sekonyong-konyong di luar rumah sana, Terdengar atap rumah berbunyi keresek sekali, Segera Hong Hou berpaling pada Po Tingte dan berkata, Itu dia, Ada orang mengantar hadiah untukmu belum selesai ucapannya, Kembali suara keresek berbunyi pula di atas rumah sebelah, Bok Wan Jing terperanjat, Ia tahu musuh yang datang itu berilmu ginkang yang maha tinggi, Entengnya laksana daun jatuh, Bahkan cepat luar biasa, Dalam pada itu segera terdengar juga beberapa orang telah melompat ke atas rumah, Menyusul terdengar suara busian Tio Toh Leng Kian Li lagi menegur, Siapakah cuan ini, Ada urusan apa malam-malam mengunjungi Ong Hu aku ingin mencari muridku, Dimana muridku sayang itu, Lekas suruh dia keluar demikian jawab seorang yang mengerikan mirip logam digesek, Itulah dia suara Leng Hai Gok Sin, Diam-diam Bok Wan Jing berkhawatir, Meski ia pun tahu penjagaan di luar istana itu sangat keras dan kuat, Tin Lamong sendiri dan iau Tuan Sian Chu serta tokoh-tokoh Hai Jiao Keng Dok sangat tinggi ilmu silatnya, Tapi Leng Heng Gok Sin itu memang teramat liai, Pula dibantu Yak Jin Hyo dan In Tiong Ho, Belum lagi orang jahat nomor satu di dunia yang belum muncul itu, Jika mereka bersatu untuk merampas Tuan Ki, Mungkin tidak mudah untuk melawannya, Sementara itu Leng Jian Li lagi tanya, Siapakah muridmu? Di dalam tin Leng Mong Hu dari mana ada seorang muridmu sekonyong-konyong terdengar berat sekali, Tau-tau dari udara menyelonong turun sebuah tangan besar hingga kera di depan pintu tersingkap semua, Menyusul bayangan orang berkelebat, Leng Heng Gok Sin sudah berdiri di tengah ruangan dengan matanya yang mirip kedelai itu lagi mengamat-amati setiap orang yang hadir di es itu, Ketika melihat Tuan Ki, Segera ia terbahak-bahak, Haha, memang benar apa yang dikatakan lo si, Muridku sayang ternyata berada di sini, Marilah lekas ikut pergi bersamaku untuk belajar, Sembari berkata, Tangannya yang mirip cakar itu terus mencengkeram badan pemuda itu, Mendengar sambaran angin cengkeraman Leng Hei Gok Sin itu sangat keras, Tin Leng Mong menjadi khawatir Seng Putra bisa dilukai, Tanpa pikir ia memapak dengan sebelah telapak tangannya hingga kedua tangan saling beradu dan sama-sama merasakan getaran tenaga dalam masing-masing, Diam-diam Leng Hei Gok Sin terperanjat, Tanyanya, Siapakah kau? Aku hendak mengambil muridku, Peduli apa denganmu cahai hai Tuan Ching San, Sahutin Leng Mong. Pemuda ini putraku, Bilakah dia mengangkat guru padamu dia yang paksa menerimaku sebagai murid, Demikian Tuan Ki menyela dengan tertawa. Sudah ku katakan padanya bahwa aku sudah punya guru, Tapi ia tidak percaya, Leng Hei Gok Sin memandang Tuan Ki, Lalu perhatikan Tin Leng Mong Tuan Ching San pula, Kemudian berkata, Yang tua ilmu silatnya sangat hebat, Tapi yang muda sedikit pun tidak becus, Aku tidak percaya kalian adalah ayah dan anak. Tuan Ching San, Sekalipun dia benar anakmu, Namun Kero mengajar ilmu silatmu tidak tepat, Anakmu ini terlalu goblok. Sayang, He hei, Sungguh sayang, Apanya yang sayang tanya Tuan Ching San. Bangun tubuh putramu ini lebih mirip diriku, Boleh dikatakan adalah bahan belajar silat yang sukar dicari di dunia ini, Asal dia belajar 10 tahun padaku, Tanggunga akan jadi seorang jago muda kelas 1 di Buen, Sahut Gok Sin. Sungguh geli dan mendongkol Tuan Ching San. Tapi dengan gebrakan tadi ia pun tahu ilmu silat orang sangat hebat. Selagi hendak buka suara, Tiba-tiba Tuan Ki telah mendahului, Gak losam, Ilmu silatmu masih terlalu cetek, Tidak sesuai untuk menjadi guruku. Silakan kau pulang ke Bangok Tudilemhe untuk berlatih lagi 10 tahun, Habis itu barulah engkau ada nilainya buat bicara tentang ilmu silat, Keruan Gok Sin menjadi gusar, Bentaknya, kau bocah ingusan ini tahu apa kenapa aku tidak tahu sahut Tuan Ki. Coba, ingin ku tanya padamu, Apa artinya, Hang Lui Ek, Kun Cuih Kian Sian Cek Ih, Ye U Ko Cek Ki. Ayo jawab, Lekas Leng Hei Gok Sin Melongo tak bisa menjawab, Tapi segera ia menjadi gusar, Bentaknya, Ngaco Belu. Apakah artinya itu? Artinya kentut hahaha Tuan Ki terbahak-bahak. Hanya kalimat yang cetek artinya saja engkau tak paham, Tapi engkau masih bicara tentang ilmu silat segala semua orang ikut keleli mendengar Tuan Ki menggunakan isi kitab ihken untuk mempermainkan Leng Hei Gok Sin itu. Meski Bok Wan Jing juga tidak paham apa yang diuraikan Tuan Ki itu, Tapi ia dapat menduga tentu si pelajar tolol itu lagi putar lidah. Sebaliknya Leng Hei Gok Sin lantas sadar dirinya lagi dipermainkan demi tampak wajah semua orang menertaui dirinya. Dengan menggerung sekali, segera ia hendak menyerang. Namun Tuan Ching San telah melangkah ke depan Seng Putra. Dengan tertawa Tuan Ki berkata lagi, Apa yang kukatakan tadi adalah istilah ilmu silat yang mukjizat, engkau terang takkan paham. Haha, katak dalam sumur, macamu ini juga. Ingin menjadi guru orang, sungguh gigi orang bisa copot tertawa geli. Padahal semua guruku, kalau bukan kaum terpelajar, tentu adalah Padri Saleh. Sebaliknya macam dirimu, biarpun belajar 10 tahun lagi juga belum tentu sesuai untuk menjadi guruku, Leng Hei Gok Sin menggerung murka, bentaknya, siapa gurumu, ayo suruh dia keluar dan unjukkan beberapa jurus padaku melihat Leng Hei Gok Sin hanya datang sendirian. Untuk melawannya tidaklah sulit, maka Tuan Ching San tidak mencegah kelakuan Tuan Ki. Apalagi suami istri bisa berkumpul kembali, ia pikir biar putranya menggoda orang jahat ketiga itu sekadar bikin senang hati Seng Istri. Keruan Tuan Ki bertambah berani, ia berkata pula, Baiklah, jika kau berani, tunggulah sebentar, biarku panggil guruku dulu, Kalau jantan sejati, jangan kau lari Gok Sin menjerit murka, Selama hidup gak kelojah malang melintang di seluruh jagat, pernah ku takut pada siapa? Ayo lekas panggil, lekas benar juga Tuan Ki lantas pergi keluar. Tinggal Leng Hei Gok Sin yang memandangi setiap orang yang hadir di situ dengan sikap menantang, Sama sekali ia tidak jari biarpun seorang diri berada di tengah lawan sebanyak itu. Tiada lama, terdengarlah suara tindakan orang, dua orang kedengaran mendatangi. Ketika Gok Sin mendengarkan, langkah orang yang datang itu kacau tak bertenaga, Terang orang yang tak paham ilmu silat. Terdengar suara seruan Tuan Ki dari luar, mana itu gak krosam, tentu dia sudah lari ketakutan. Ayah, jangan biarkan dia lolos, ini, suhuku sudah datang buat apa aku lari bentak Gok Sin dengan gusar. Kurang ajar, bocah ini bikin gusar padaku melulu. Belum selesai ucapannya, tertampak Tuan Ki melangkah masuk sambil menyeret satu orang. Melihat itu, seketika semua orang bergelap tertawa. Ternyata orang yang dibawa datang Tuan Ki itu kurus kecil, Pakai topi bentuk kulit semangka, berjubah panjang longgar, berkumis tikus, Kedua matanya merah sepat seakan-akan kurang tidur selalu, Kepalanya mengkeret takut-takut, sikapnya lucu menggelikan. Segera Yeau Tuan Siam Chu dapat mengenal orang ini sebagai juru tulis di kantor Tin Lemong Hu. Juru tulis Shi Ho ini setiap hari suka mengantuk saja dan kerjanya berjudi dengan para pelayan di dalam istana. Dalam keadaan setengah mabuk, ia diseret Tuan Ki ke dalam ruangan, Dengan takut cepat juru tulis itu berlutut dan menyembah kehadapan Poting Teh dan Permaisuri. Sudah tentu Poting Teh tidak kenal siapa juru tulis kecil itu, Ia perintahkan orang berbangkit. Segera Tuan Ki Gandeng Hosin seitu kehadapan Lem Hei Goksin, Katanya, nah, gak klosam, di antara guru-guruku, Suhuku inilah ilmu silatnya paling rendah. Maka lebih dulu kau perlu mengalahkan dia, Baru ada harganya buat menantang guru-guruku yang lain, Goksin berkau-kau kemurka, Teriaknya, macam begini gurumu. Haha, dalam tiga jurus saja kalau aku tak bisa bikin dia hancur seperti perkedel, Biar aku angkat guru padamu. Seketika sinar matah, Tuan Ki terbeliak mendengar itu, Tanyanya cepat, ucapanmu ini benar-benar atau tidak? Seorang lelaki sejati, sekali bicara harus bisa pegang janji, Kalau ingkar janji, itu berarti anak kura-kura, Haram jadah baik, mari, mari Goksin berteriak-teriak. Dan kalau cuma tiga jurus saja, Tidak usah guruku turun tangan, Biarlah aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk melayanimu, Ujar Tuan Ki. Mendengar pemuda itu hendak maju sendiri, Keruan Lam Hai Goksin bergirang. Datangnya ke istana pangeran ini atas berita Ntiongho Yang menyatakan calon muridnya yang hilang itu diketemukan di dalam istana, Maka tujuannya melulu ingin jemput Tuan Ki untuk menjadi ahli waris Lam Hai Pei. Tapi ketika bergebrak sekali dengan Tuan Ching San, Ia menjadi kaget oleh kepandayan pangeran itu. Apalagi di samping itu masih banyak juga lainnya, Kalau hendak menggondol Tuan Ki begitu saja rasanya tidaklah mudah. Ia menjadi girang mendengar pemuda itu sendiri yang akan bergebrak dengan dirinya, Sekali ulur tangan ia yakin dapat menawan anak muda itu. Maka katanya segera, Bagus, jika kau yang maju aku pasti takkan menggunakan tenaga dalam untuk melukaimu, Kita janji dulu di muka, Dalam tiga jurus kalau engkau tak bisa menjatuhkan aku, Lantas bagaimana tanya Tuan Ki? Lam Hai Gok Sin terbahak-bahak, Ia tahu pemuda itu adalah seorang pelajar lemah yang ibaratnya memegang ayam saja tidak kuat, Apalagi hendak bertanding tiga jurus dengan dirinya, Mungkin setengah jurus saja tidak tahan. Maka sahutnya segera, Dalam tiga jurus kalau aku tak bisa menang, Segera aku angkat guru pada Munah, Semua hadirin di sini sudah dengar semua, Jangan engkau mungkir janji nanti seru Tuan Ki. Gok Sin menjadi gulsar, Teriaknya, Aku gak loji selamanya kalau bilang satu ya satu, Bilang dua tetap dua gak losam seru Tuan Ki. Gak loji bentak Gok Sin. Gak losam Tuan Ki mengulang. Sudahlah, Cerewet apa lagi, Ayo lekas mulai teriak Gok Sin tak sabar. Segera Tuan Ki melangkah maju hingga berhadapan dengan tokoh ketiga suoke ini. Di antara hadirin, Dimulai Po Tingte dan Permaisuri ke bawah, Setiap orang menyaksikan dewasannya Tuan Ki, Semuanya tahu anak muda itu gemar sastra dan tidak suka ilmu silat, Selama hidupnya tidak pernah belajar silat sejurus pun. Malahan ketika dipaksa oleh Po Tingte dan ayahnya supaya belajar silat, Ia lebih suka minggat dari rumah. Jangan kan bertanding melawan jago kelas wahid macam Lam Hai Gok Sin, Biarpun nih lawan seorang prajurit biasa juga kalah. Semula semua orang mengira pemuda itu sengaja menggoda Lam Hai Gok Sin, Siapa duga benar-benar akan bertanding. Sebagai seorang ibu yang sangat sayang pada putranya, Segera Ye A U Tuan Sian Chu membuka suara, Kiji, jangan sembrono, Orang liar macam begitu jangan kau guberi sepadanya, Cepat Long Hao pun memberi perintah, Sian Tan Hao, Lekas kau perintahkan tangkap perusuh ini, Sian Tan Hao U Kosing Tai mengiakan dan segera berseru, Leng Jian Li, Teng Sukui, Siaw Tio Kosing dan Cu Tan Sin berempat dengarkan perintah, Atas titah Nio Nio, Lekas tangkap perusuh kurang ajar ini, Bu Sian Tio Toh Leng Jian Li berempat menerima perintah itu. Melihat dirinya hendak dikerubut, Segera Lam Hai Gok Sin membentak, Biarpun kalian maju semua juga aku tidak gentar. Ayo, Hong Teh dan Hong Hou juga silakan maju sekalian. Nanti dulu, nanti dulu demikian cepat Tio Anki mencegah sambil goyang-goyang kedua tangannya. Biarlah ku selesaikan tiga jurus dahulu denganmu, Poting Teh kenal tindak tanduk keponakannya itu sering di luar dugaan, Boleh jadi diam-diam dia sudah atur perangkapu untuk menjebak musuh, Apalagi dirinya dan saudaranya berjaga di samping, Kalau Lam Hai Gok Sin hendak bikin susah pemuda itu, Rasanya juga tidak bisa. Maka dengan tersenyum ia berkata, Mundurlah kalian, Biarkan perusuh ini belajar kenal betapa lihainya ongcu dari Tai Li Kok, Supaya dia tahu rasa mendengar perintah itu, Leng Jian Li berempat yang sudah bersiap-siap mengerubut maju itu lantas mengundurkan diri. Gak losam, Segera Tuan Ki berkata, Marilah kita janji sebelumnya secara tegas. Kalau dalam tiga jurus yang kau tak bisa merobohkan aku, Harus kau angkat guru padaku. Tapi meski aku menjadi gurumu, Melihat tampangmu yang tolol begini, Rasanya percuma kuajarkan ilmu silat padamu. Jadi aku tak mau ajarkan apa-apa padamu, Setuju siapa ingin belajar silat padamu bentak Gok Sin Gusar. Huh, ilmu silat kentut anjing apa yang kau miliki baik, Itu artinya sudah kau terima syaratku, Ujar Tuan Ki. Dan sesudah kau angkat guru, Segala perintah guru selanjutnya harus kau turuti. Kalau membangkang, Itu berarti durhaka dan akan dikutuk oleh setiap orang bulim. Kau terima tidak syarat kedua ini, Hahaha, Sudah tentu, Gok Sin terbahak-bahak. Dan begitu pula bila kau yang mengangkat guru padaku, Ya, Namun kalau kau ingin menerima aku sebagai murid, Kau harus kalahkan dulu setiap suhuku untuk membuktikan bahwa kepandayanmu memang lebih tinggi daripada guru-guruku itu, Dengan begitu baru ada harganya mengangkat guru padamu. Baik, Baik, Tak perlu cerewet, Ayo lekas maju sahut Gok Sin tak sabar. Buat apa buru-buru? Lihatlah seorang guruku sudah berdiri di belakangmu, Kata To'an Ki dengan tersenyum sambil menuding ke belakang Gok Sin. Lam He Gok Sin tidak merasa kalau di belakangnya ada orang, Namun begitu toh dia menoleh juga. Kesempatan itu segera digunakan To'an Ki dengan baik, Mendadak ia melangkah miring ke kiri, Dengan cepat dan lucu ia terus mencengkeram tutuh hiat di punggung Gok Sin. Gerak-gerik To'an Ki sama sekali tidak mirip seorang pesilat, Tapi hiat su yang dipegangnya itu adalah salah satu jalan darah penting di tubuh manusia. Begitu tercengkeram, Seketika Lam He Gok Sin merasa dadanya sesat. Sementara itu tangan To'an Ki yang lain lantas tekan di isik hiat bagian pinggangnya, Jari jempol tepat menekan di tengah hiat su itu. Dalam kagetnya cepat Lam He Gok Sin meronta dengan tenaga dalam. Tapi dua hiat su penting sudah diatasi orang, Sekali tenaga dalam dikerahkan, Bukannya terlepas dari cengkeraman To'an Ki, Sebaliknya kedua tenaga itu saling terjang hingga seketika ia menjadi lemas tak bisa berkutik. Terus saja To'an Ki angkat tubuh Lam He Gok Sin dan dibanting ke lantai. Untung lantai di ruangan pendopo itu digelari permadani hingga kepalanya yang botak itu tidak sampai benjut. Walaupun begitu, dengan nama besar Lam He Gok Sin, Dengan begitu saja ia kena dibanting To'an Ki, tentu saja ia malu. Saking murkanya, sekali lompat dengan gerakan lehi tahting atau ikan lelem lejit, Begitu berdiri, ia terus balas mencengkeram To'an Ki. Hadirin yang berada di ruangan itu adalah jago terkemuka semua, Tapi tiada seorang pun yang menyangka To'an Ki yang diketahui sama sekali tidak pernah belajar silat dan lemah itu, Ternyata bisa membanting Lam He Gok Sin dengan begitu mudah. Dalam kaget mereka, Sementara itu Lam He Gok Sin sudah melancarkan serangan tadi kepada To'an Ki. To'an Ki menjadi khawatir, tapi belum sempat turun tangan melindungi Seng Putra, Tahu-tahu anak muda itu sudah menggeser miring ke kiri, Langkahnya aneh gesit, Hanya satu langkah itu saja sudah dapat menghindarkan serangan kilat Lam He Gok Sin. Bagus seru To'an Ki memuji. Menyusul mana serangan Gok Sin yang kedua sudah dilontarkan lagi. Tapi To'an Ki tetap tidak membalas, hanya melangkah maju dua tindak malah dan kembali serangan itu luput. Dua kali menyerang tidak kena sasaran, Lam He Gok Sin menjadi gusar dan kejut. Ia lihat To'an Ki hanya berdiri satu meter di depannya, Sekonyong-konyong ia menggerung keras-keras, Kedua tangannya berbarang mencengkeram dada dan perut pemuda itu. Ini adalah salah satu ilmu silat tunggal mahalihai yang dilatihnya sepuluh tahun ini, Namanya Tokliong Jau atau Cakaranaga Berbisa. Ilmu ini sebenarnya disiapkan untuk melawan Yap Jinimaoguna merebut gelar dari Tian Hisuoke atau empat orang maha jahat sedunia. Tapi kini, setelah dibanting, Pula balas menyerang berulang tidak kena, Gok Sin menjadi kalap, Tak terpikir lagi olehnya apakah cakarannya itu bakal membinasakan calon ahli waris itu atau tidak. Dalam pada itu Po Tingte, Hong Hou, To'an Ching San, Yao To'an Sian Chu dan Ko Singtai menjadi khawatir juga, Berbareng mereka memperingatkan Te'o An Ki, Awas! Namun dengan enteng pemuda itu melangkah ke kanan setindak menyusul menggeser pula ke kiri selangkah, Tahu-tahu ia sudah berputar sampai ke belakang lem Hei Gok Sin. Klok, ia keplak sekali atas kepala Gok Sin yang botak itu. Sungguh sedikit pun Gok Sin tidak menduga bahwa anak muda itu bisa menabok kepalanya secara demikian ajaibnya. Ketika merasa tangan orang sudah sampai di atas kepala, Diam-diam ia menjerit, Matilah aku tapi demi kepala kena dikeplak, Segera ia tahu serangan To'an Ki itu sedikit pun tidak bertenaga dalam. Tanpa ayah lagi ia angkat tangan kiri ke atas, Kret, kontan punggung tangan To'an Ki tercakar lima jalur luka oleh kuku jarinya. Waktu To'an Ki tarik kembali tangannya dengan cepat, Serangan Gok Sin itu masih belum bisa direm, Cakarannya masih merosot ke bawah hingga jidatnya juga ikut tercakar. Sebenarnya sesudah berhasil menghindarkan tiga jurus serangan lawan, To'an Ki sudah menang dan dapat mengakhiri pertandingan itu. Tapi dasar sifat bocahnya masih belum hilang, Biarpun dirinya tak bisa lekang, Namun ketika tampak ada kesempatan untuk menabok kepala orang, Terus saja ia keplak sekali kepala Lam Heng Gok Sin yang gundul itu, Akibatnya hampir dirinya kena tertawan. Keruan kejutnya bukan buatan, Buru-buru ia sembunyi ke belakang seng ayah dengan muka pucat ketakutan. Yee Uto'an Siam Chu melotot sekali ke arah putranya itu, Katanya dalam hati, Bagus, jadi selama ini diam-diam kau belajar kufu sehebat itu kepada ayah dan pamanmu, Tapi aku sama sekali tak diberitahu, Dalam pada itu Bok Wan Jing telah berseru, Nah, gak klosam, Sudah tiga jurus tak mampu kau robohkan dia, Sebaliknya kau sendiri kena dibanting olehnya. Sekarang lekas menyembah dan panggil suhu padanya. Muka Lam Heng Gok Sin menjadi merah, Ia garuk-garuk kepalanya yang tak gatal itu dan menyahut, Dia toh belum bergebrak sungguh-sungguh denganku, Kejadian tadi tak bisa dihitung, Hee, tidak malu seru Bok Wan Jing. Kau tidak mau mengaku guru padanya, Itu berarti kau rela menjadi anak kura-kura. Sebenarnya kau mau mengangkat guru saja atau terima menjadi anak kura-kura tidak semua, Sahut Gok Sin. Aku ingin mengulangi bertanding dengan dia, Melihat gerak langkah putranya tadi sangat hebat dan bagus luar biasa, Sampai dirinya juga tidak paham di mana rahasia kepandayan itu. Segera Toan Ching San membisiki Toan Ki, Boleh maju lagi, Jangan pukul dia, Tapi cari kesempatan mencengkeram hiat Sonia, Tapi anak menjadi takut sekarang, Mungkin takkan berhasil, Sahut Toan Ki lirih. Jangan khawatir, Aku mengawasimu dari samping, Kata Ching San. Nyali Toan Ki menjadi besar lagi karena mendapat dukungan Seng Ayah. Segera ia melangkah ke depan dan berkata pada Lem Hei Gok Sin, Sudah tiga jurus tak mampu kau robohkan aku, Kau harus menyembah guru padaku. Tapi tanpa menjawab lagi, Gok Sin menggerung sekali terus menghantam dengan telapak tangannya. Lekas Toan Ki melangkah miring ke kiri, Dengan enteng saja ia hindarkan serangan itu. Berak, Pukulan Gok Sin menghancurkan sebuah meja. Toan Ki pusatkan pikiran sambil mulutnya perlahan mengucapkan istilah, Santapak, HWT Chin, Dan seterusnya, Yaitu istilah di dalam kitab Ihekeng. Sama sekali ia tidak heraukan datangnya serangan Lem Hei Gok Sin, Ia hanya urus langkah sendiri yang ke kanan, ke kiri, Maju dan mundur sesukanya. Dalam pada itu semakin lama makin cepat dan keras pukulan Lem Hei Gok Sin Hingga terdengar suara gedubrakan dan gemerantang yang ngeriuh di dalam ruangan pendopo, Meja kursi dan mangkuk cangkir sama pecah berantakan kenap pukulan Gok Sin. Tapi dari mulai sampai akhir, Sedikitpun ia belum mampu menyembah lujung baju Toan Ki. Hanya sekejap saja lebih 30 juru sudah berlangsung. Selama itu Poting Te Toan Cimbeng dan Tin Lemong Toan Cingsan dapat melihat langkah Toan Ki Enteng Tetapi kaku, memang sedikitpun tak bisa ilmu silat. Cuma entah dari mana pemuda itu mendapatkan ajaran seorang kosen Dalam sejenis ilmu gerak langkah yang ajaib Dengan mengikuti perhitungan Pat Kua Ciptaan Hokai di Zaman Bahula, Yaitu yang mempunyai dasar hitungan 8x8 sama dengan 64 segi. Padahal kalau dia benar-benar bertempur dengan Lem Hei Gok Sin, Mungkin cuma sejurus saja pemuda itu akan dibinasakan orang. Tapi dia justru mengurusi gerak langkah sendiri sambil mulut mengucapkan istilah-istilah yang bersangkutan Dan sebegitu jauh pukulan Lem Hei Gok Sin tetap tak bisa menyenggolnya Diam-diam Toan Cimbeng dan Toan Cingsan saling pandang sekejap, Sekilas mereka mengunjuk rasa khawatir juga Dalam hati mereka sama berpikir, Bila Lem Hei Gok Sin itu menyerang dengan memejamkan mati misalnya Dan tak perlu melihat kemana anak-anak melangkah, Sekenanya ia lontarkan sejurus pukulan saja dan tanpa susah lagi Tentu pemuda itu akan dirobohkannya, Tapi Lem Hei Gok Sin ternyata tidak mempunyai pikiran seperti mereka. Sebaliknya wajahnya makin lama makin beringas, Matanya juga semakin mendelik hingga biji mati yang tadinya sebesar kacang, Kini melotot sebesar gundu, Ia masih tetap memukul sejurus demi sejurus dan tetap tak bisa. Mengenai sasaran, biarpun ia telah berganti tipu serangan dengan cepat, Toan Ki selalu dapat menghindar ke tempat yang sama sekali di luar perhitungannya. Namun pertarungan demikian itu kalau diteruskan, Sekalipun Toan Ki tidak sampai dirobohkan, Tapi untuk mengalahkan lawan juga tidaklah mungkin. Setelah melihat sebentar, Tiba-tiba Poting T berkata, Anak Ki, melangkah perlahan sedikit. Papak dari depan dan cengkeram hiat cu di dadanya, Toan Ki mengiakan sambil melambatkan langkahnya, Segera ia memapak Lem Hei Gok Sin dari depan. Tapi ketika sinar matanya kebentur dengan sorot metu Gok Sin yang beringas itu, Ia menjadi juri, sedikit kakinya merandek, Tempat kedudukannya menjadi rada menceng. Sekali cakar Lem Hei Gok Sin menyambar, Kebetulan menyerempet samping kuping kirinya hingga berdarah. Bila cakaran itu sedikit geser ke kanan, Tentu Toan Ki sudah menjadi mayat di situ. Dan karena kupingnya terasa kesakitan, Toan Ki semakin juri, Ia percepat langkahnya menyingkir ke samping, Terus mundur ke belakang seng ayah sambil berseru dengan menyengir, Peku, aku tak sanggup cingsan menjadi gusar, Serunya, keturunan keluarga Toan dari Tai Li tidak ada yang mundur ketakutan di garis depan. Ayo, lekas maju lagi, Apa yang dianjurkan Peku tadi memang tidak salah, Yeau Toan Siam Chu terlalu sayang pada seng putra, Cepat ia menyela, Ki Ji sudah bergebrak hampir 60 jurus dengan dia, Keluarga Toan mempunyai keturunan sehebat ini, Apakah engkau masih belum puas? Ki Ji, sejak tadika sudah menang, Tak perlu diteruskan lagi, Tidak, Kata Toan Cingsan, Tak perlu kau ikut campur putraku, Aku tanggung dia takkan mati. Sedih dan dongkol rasa Yeau Toan Siam Chu, Air matanya berkilau-kilau akan menetes. Melihat itu, Toan Ki menjadi tak tega, Ia beranikan diri, Segera ia melangkah maju dengan membusungkan dada, Bentaknya, Marilah kita teruskan bertempur sekali ini, Ia sudah nekat, Ia berputar kian kemari dengan teratur, Makin lama makin lambat, Ketika berhadapan dengan Gok Sin, Ia tidak mau beradu sinar mata lagi, Tapi kedua tangan terus mencengkeram dada lawan. Melihat tangan Toan Ki yang terulur itu lemas tak bertenaga, Lem Hei Gok Sin terbahak-bahak geli, Ia miringkan tubuh terus hendak pegang bahu pemuda itu malah. Tak terduga gerak langkah Toan Ki ternyata bisa berubah dengan sukar diraba, Kedua orang berbareng menggeser tubuh hingga kebetulan dada Lem Hei Gok Sin seakan-akan disodorkan pada jari tangan Toan Ki. Tanpa ayah lagi Toan Ki incartan Tiong Hiat dan Giko Hiat dengan tepat, Sekaligus terus mencengkeram. Sama sekali Toan Ki tidak punya tenaga dalam, Meski berhasil memegang kedua tempat Hiat Su di badan lawan, Kalau Lem Hei Gok Sin tidak menggunakan tenaga dalam dan perlahan merontah melepaskan diri secara biasa, Sebenarnya Toan Ki juga tak bisa mengapa-apakan dia. Namun karena merasa Hiat Su penting kena dicengkeram lawan, Dalam kagetnya tanpa pikir Lem Hei Gok Sin mengerahkan tenaga dalam untuk menutup kedua Hiat Su itu, Berbareng kedua tangannya balas menyerang muka Toan Ki. Serangan Gok Sin ini mengarah kedua metel Toan Ki, Sebenarnya sangat tepat pemakaiannya, Yaitu sesuai apa yang disebut menyerang tempat musuh yang terpaksa harus menolong diri sendiri lebih dulu, Betapapun lihainya musuh, Kalau menghadapi serangan demikian, Terpaksa harus tarik kembali tangannya untuk melindungi diri sendiri. Dan bagi Lem Hei Gok Sin akan dapatlah terhindar dari malapetaka. Tak tersangka olehnya bahwa Toan Ki sedikit pun tidak paham tentang menyerang atau diserang segala, Ketika jari Gok Sin mencolok ke arah matanya, Hakikatnya ia tidak pikir harus cepat tarik kembali tangannya untuk menangkis, Sebaliknya kedua tangannya masih tetap mencengkeram kencang di tempat Hiat Su tadi. Dan kesalahan ini ternyata malah membawa kebetulan baginya. Ketika Lem Hei Gok Sin mengerahkan lewakang tadi, Sekonyong-konyong ketemu lintangan di tempat kedua Hiat Su itu, Seketika hawa murni dan darah bergolak hebat dalam tubuh, Kedua tangan yang sudah terjulur kira-kira belasan senti di depan matel, Toan Ki tahu-tahu terasa lemas tak mau turut perintah lagi. Ia masih belum terima, Ia kerahkan tenaga dalam lebih kuat. Tapi lebih celaka lagi baginya, Sekali tenaga dikerahkan, Ia merasa dua arus tenaga mahadasyat saling terjang di dalam tubuh Hingga aliran darah ikut kacau dan mogok, Seketika matanya berkunang-kunang. Sebaliknya mendadak Toan Ki juga merasakan Dua arus tenaga mahat kuat membanjir ke tangannya Hingga tubuhnya ikut sempoyongan. Ia sadar keadaan waktu itu, Asal kedua tangannya melepaskan Hiat Tu lawan, Segera jiwanya akan terancam. Sebab itulah meski rasanya menderita sekali, Sedapat mungkin ia bertahan. Jaraknya waktu itu dengan Toan Cingsan hanya satu meteran saja. Ketika melihat air muka Seng Putra makin lama makin merah, Terang anak muda itu lagi menahan rasa derita, Segera Cingsan ulur jari telunjuknya untuk menahan Tai Cui Hiat di punggung Toan Ki. Etiang Chi atau ilmu jari betara surya dari keluarga Toan di negeri Tai Li sudah tersohor di seluruh jagad. Maka begitu, Jari Toan Cingsan menempa punggung Toan Ki, Seketika suatu arus hawa hangat yang halus tersalur ke badan pemuda itu. Kontan badan Lem Hei Gok Sin tergetar, Perlahan roboh dengan lemas. Segera Toan Cingsan pegang Toan Ki sambil mengerahkan tenaga jarinya lebih kuat. Hanya sebentar saja, Lambat laun air muka Toan Ki sudah kembali merah, Tapi untuk sejenak ia pun belum sanggup bicara. Bagaimana dianggiam Toan Cingsan memakai ilmu Itiang Chi untuk membantu Seng Putra hingga Lem Hei Gok Sin dapat dirobohkan, Hal ini dapat diketahui setiap orang di ruangan itu. Namun begitu Toh Lem Hei Gok Sin tetap jatuh di bawah tangan Toan Ki, Betapapun hal ini tak bisa dibantah. Hiong Set O Kee Sin itu benar-benar lihai luar biasa. Begitu tangan Toan Ki melepaskan Hiat Cu di badannya, Seketika ia melompat bangun. Ia pandang Toan Ki dengan kedua matanya yang bundar kecil itu penuh rasa heran, Gemas dan sedih pula. Nah, gak losam, demikian Bok Wan Jing lantas berteriak, Sekarang kau sudah kalah lagi, Kulihat engkau lebih suka menjadi anak kura-kura daripada mengangkat guru, Bukan tidak, justru kuingin berbuat di luar dugaanmu, Seru Gok Sin Murka. Angkat guru ya angkat guru, Malu-malu apa? Aku gak kloji sekali-kali tidak sudi menjadi anak kura-kura, Habis berkata, Benar juga ia terus berlutut dan menyembah empat kali kepada Toan Ki sambil berteriak, Suhu, T.H.U. Gakloji memberi hormat padamu untuk sejenak Toan Ki terkesima, Dan belum lagi sempat menjawab, Mendadak Lan Hei Gok Sin sudah melompat bangun terus mencelat ke atas wuungan rumah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan sekali di atas rumah menyusul suara gedebuk sekali, Dari atas terbanting ke bawah tubuh seorang. Waktu semua orang menegasi, Kiranya seorang pengawal istana pangeran, Dadanya sudah berlumuran darah dan berlubang, Buah hatinya telah dikorek oleh Lan Hei Gok Sin untuk dimakan. Wisu atau pengawal itu masih berkelojotan, Keadaannya sangat mengerikan. Sebenarnya kepandaian pengawal itu pun tidak rendah, Walaupun tidak setingkat dengan empat tokoh Hai Jiyao Geng Dok, Tapi hanya dalam satu gebrakan saja ternyata hatinya sudah kena dikorek orang. Keruan semua orang saling pandang dengan terkejut. Longkun, muridmu itu benar-benar kurang ajar, Lain kali kalau ketemu, Harus kau hajar dia sampai minta ampun, Serubok Wan Jing dengan gusar. Kemenanganku tadi hanya secara kebetulan saja berkat bantuan Te Yatya, Sahut To'an Ki tersenyum. Tapi lain kali kalau ketemu lagi, Mungkin buah hatiku sendiri juga bisa dikorek olehnya, Kepandaian apa yang kumiliki untuk hajar dia? Waktu bicara itulah, Leng Jian Li dan Xiao Tiok Sing sudah gotong keluar mayat pengawal tadi. Tuan Ching San memberi perintah agar diberi pensiun pada keluarganya Dan suruh Huxin sehat tadi mengundurkan diri. Kiji, kata Po Tingte kemudian. Po Hoat, ilmu gerak langkah, Yang kau mainkan tadi berasal dari falsafah Pahat Kua Ciptaan Ho Hai, Kau boleh belajar dari SI apa anak mempelajarinya secara ngawur dari dalam sebuah gua, Entah tepat atau tidak, Masih mengharapkan petunjuk dari Pehu, Sahut To'an Ki. Dari sebuah gua bagaimana? Coba ceritakan, Maka berceritalah To'an Ki tentang pengalamannya. Kiranya tempoh hari waktu dia ditinggal di atas puncak karang, Bo Kuan Jing digondol pergi oleh Leng Hei Gok Sin, Dalam keadaan bingung To'an Ki terus mengudak. Tapi baru, Beberapa tindak tiba-tiba ia menginjak badan seekor ular sawah besar. Bundar dan licin badan ular itu penuh lemdir yang basah. To'an Ki terpeleset dan tergelincir ke pinggir jurang. Dalam keadaan bahaya, untung tangannya yang meraih serabutan itu dapat memegang akar pohon hingga badannya tidak terjerumus lebih jauh ke bawah, Mati-matian ia pegang rat akar pohon itu tak dilepaskan lagi demi keselamatannya. Dalam keadaan badan setengah terjuntai, Kaki To'an Ki merasa menginjak di atas batu karang, Telinganya mendengar pula suara gemuruh, Air sungai mendebur-debur hebat di bawah sana. Ia coba tenangkan diri dan mengawasi sekitarnya, Ternyata dirinya berada di tengah tebing yang terjauh sekali, Untuk merambat ke atas terang tidak mampu, Kalau turun ke bawah akan kecebur ke sungai. Terpaksa meremelit ke kiri sana, Di situ masih ada tempat untuk berpijak. Begitulah segera ia mengermet ke sana dengan hati-hati. Setelah merayap sebentar, Ia mengasuh sejenak. Kalau ketemukan tempat yang curam, Terpaksa tabahkan diri dan akhirnya dapat merayap lewat juga dengan selamat. Sampai hari sudah maghrib, Ia lihat di depan masih tetap tebing jurang yang terjal, Sedikit pun belum ada tanda-tanda akan sampai di tempat datar, Diam-diam To'an Ki putus asa. Ia coba merayap lagi sebentar, Sekonyong-konyong pikirannya tergerak, Pemandangan di depan ini lamat-lamat seperti sudah dikenalnya. Waktu ia perhatikan lebih jauh, Tak tertahan lagi ia berteriak, Aha, ingatlah aku. Ketika aku keluar dari gua di luar danau itu, Pemandangan yang kuliah tak lain tak bukan adalah seperti ini. To'an Ki senang sekali demi mengenal keadaan tempat itu, Ia masih ingat bila dia merayap lewat beberapa tebing curam. Ia akan sampai di suatu jalan kecil dan kalau jalan terus belasan li pula, Ia akan tiba di jembatan Sian Jintoh. Jadi mulut gua itu berada tidak jauh dari tempatnya sekarang ini, Bila teringat pada patung Dewi di dalam gua yang cantik tiada bandingannya itu, Perasaannya lantas bergolak, Ia tak tahan lagi, Betapapun ia ingin pergi menjenguh patung itu. Tanpa pikir lagi segera ia merangkak terus. Tidak ada belasan meter jauhnya, Benar juga ia sudah sampai di mulut gua tempat keluarnya dari bawah danau Tempohari. Cepat ia menyusup ke dalam gua, Mengikuti jalan lama dan akhirnya mencapai kamar batu yang dulu. Hari sudah gelap, Tapi di dalam kamar batu itu tetap terang-benderang oleh cahaya mutiara mestika Yang menghias seputar dinding kamar. To'anki termangu-mangu memandangi patung Dewi itu, Pikirnya, Untung ini hanya patung belaka dan bukan manusia. Bila di dunia benar-benar ada gadis secantik ini, Aku To'anki bukan mustahil rela mati asal dapat mempersuntingkannya, Begitulah ia terkesima di hadapan patung ayu itu sampai kakinya sudah terasa lemas. To' dia masih belum merasa capek, Nyata saat itu segala bok wanjing, Lam Hei Gok Sin dan lain-lain sudah dibuang olehnya ke awang-awang. Sampai akhirnya ia benar-benar tidak tahan lagi, Lalu ia rebah di bawah kaki patung itu dan terpulas. Dalam mimpi, Patung itu bisa bergerak dan memberikan To'anki sebilah pisau Serta menyuruh dia membunuh 36 orang laki-laki dan wanita yang tak berperbosa. Tanpa membantah, To'anki terima pisau itu dan membunuh serabutan Hingga dalam sekejap lebih dari 50 orang telah dibunuhnya Hingga mayat bergelimpangan dan darah berceceran. Patung itu tersenyum senang seakan-akan memuji perbuatan To'anki itu, Lalu menyuruh pergi membunuh ayahnya sendiri. Tentu saja To'anki tidak mau, Patung itu menjadi marah, Katanya, Kau tidak turut perintah, Lebih baik kau bunuh diri saja tanpa ragu To'anki terus angkat pisau dan menikam ulu hatinya sendiri. Dalam kagetnya ia menjerit hingga tersadar dari tidurnya dengan berkeringat dingin, Hatinya masih berdebar dengan kerasnya. Ia lihat di dalam kamar sudah terang-benderang oleh cahaya matahari, Nyata ia sudah tertidur semalam. Ia pandang patung itu pula, Macam-macam pikiran berkecamuk, Tiba-tiba teringat olehnya, Hi, kamar ini berada di dasar danau, Dari mana datangnya sinar matahari itu? Ia coba pandang ke arah datangnya sinar seng surya, Ia lihat di ujung kanan atas kamar itu tergantung sebuah cermin perunggu, Sinar matahari itu memantul balik dari cermin itu. Ketika cermin perunggu itu diperhatikannya lebih jelas, Lamat-lamat ternyata di atas cermin ada ukirannya. Tergerak pikiran Tuan Ki, Di dalam kamar ini penuh cermin seperti ini, Bukan mustahil ada udang di balik batu. Segera ia ambil cermin tadi, Ia kebut debu di atasnya dan diusap lebih bersih, Maka tertampaklah di atas cermin itu memang terukir banyak sekali garis-garis tegak dan miring, Di samping garis-garis itu terukir pula huruf et poh, Liang poh, Poan poh, Satu langkah, Dua langkah, Setengah langkah, Dan seterusnya. Dan tiap ujung garis itu terukir pula penjelasan tongjin, Tai yeu dan macam-macam huruf kecil lain. Tuan Ki pernah membaca ih keng, Maka tau tongjin, Tai yeu dan sebagainya itu adalah nama segi-segi pat kua yang seluruhnya berjumlah 8x8 sama dengan 64 segi itu. Waktu cermin itu ia balik, Di punggung cermin terukir pula empat huruf kuno leng poh wipoh atau langkah lembut dewi cantik. Kalimat ini mengingatkan Toan Ki pada syair cocu. Kian, Putra cocu di zaman semkok, Yaitu syair yang memuja wanita cantik. Tapi bagi Toan Ki, Ia merasa syair itu masih belum cukup untuk melukiskan betapa cantiknya patung di depan matanya ini. Untuk sekian lamanya ia termenung-menung di situ sambil memegangi cermin perunggu. Kemudian teringat pula olehnya tulisan di papan perunggu di bawah kaki patung yang pernah dibacanya itu. Kata tulisan itu, Sesudah kau genap menjura seribu kali padaku, Itu berarti sudah menjadi muridku. Pengalamanmu selanjutnya akan sangat mengenaskan, Hendaklah kau jangan menyesal. Ilmu silat perguruan kita yang tiada bandingannya di jagad ini berada di dalam ruangan batu ini, Harap melatihnya dengan tekun, Malahan tempoh hari waktu dia berpisah dari patung itu pernah mengatakan, Enci Dewi, aku tidak mau menjadi muridmu, Ilmu silatmu yang tiada bandingannya itu juga takkan ku pelajarinya, Tapi kini sesudah memandang lebih mesra terhadap patung itu, Pikirannya menjadi kabur tak terkendali, Pikirnya sekarang, Dimanakah beradanya ilmu silat tiada bandingannya itu? Apa barangkali terukir di atas cermin-cermin perunggu ini? Enci Dewi suruh aku belajar silat, Tak boleh tidak aku harus mempelajarinya sekarang, Berpikir begitu, Segera ia balik cermin perunggu tadi dan menghafalkan hitungan ke-64 segi pat kuah itu, Lalu setindak demi setindak mulai berlatih. Semula ia hanya melangkah mengikuti petunjuk yang terukir di atas cermin itu tanpa mengetahui di mana letak keajaibannya, Terkadang tulisan di cermin itu sangat aneh, Setelah melangkah setindak, langkah selanjutnya menjadi buntu rasanya. Tapi ketika kemudian mesti melompat sambil berputar tubuh, Jalan selanjutnya terbuka lagi dengan lancar. Sering pula harus disertai dengan Mei lompat maju atau mundur untuk bisa cocok dengan petunjuk di atas cermin itu. Dasar Toan Ki memang sudah biasa tekun belajar, Maka sekali sudah mau, Biarpun menemukan persoalan sulit tentu dipecahkannya dengan peras otak baru mau berhenti. Dan bila kemudian sudah paham, Ia lantas berjingkrak dirang seperti orang sinting. Pikirnya, Elok benar. Jadi ilmu silat juga bisa membuat orang senang, Bahkan tidak kurang menariknya daripada orang membaca kitab, Lalu pikirnya pula, Aku tidak suka bikin susah atau membunuh orang, Makanya selama ini aku tidak sudi belajar silat. Tapi pohoat, Ilmu gerak langkah, Ini tak bisa dipakai membunuh orang, Sebaliknya dapat menghindarkan maksud jahat musuh, Kalau dipelajari, Ada manfaatnya tapi ada jeleknya. Sekalipun ilmu silat lainnya kalau digunakan untuk menolong sesamanya, Sebenarnya juga tidak jelek, Begitulah, Sekali dia sudah suka, Ia lantas merasa tiada salahnya belajar silat. Dan dengan demikian, Ia lantas belajar terlebih giat. Hanya dalam satu hari saja, Pohoat yang tertulis di atas cermin itu sudah dua sampai tiga bagian dapat dipahaminya. Malamnya, Ia merasa sangat lapar. Segera ia keluarkan bongkoh cuhab agar binatang itu bersuara memanggil ular. Ia pilih seekor ular yang gemuk, Lalu menyembelihnya, Ia keluar ke tepi sungai itu untuk mencari kayu bakar dan memanggang daging ular untuk dimakan. Selama beberapa hari, Kecuali makan ular dan tidur, Senantiasa Tuan Ki terbenam dalam pelajaran lengkoh-wipoh yang aneh itu. Terkadang kalau sudah malas, Begitu mendengak dan memandang patung Dewi itu, Ia lantas merasa patung cantik itu lagi mengomeli dia, Ia terkesiap dan kembali belajar lagi dengan tekun. Hari keempat, Seluruh pelajaran ilmu langkah itu sudah dapat dihafalkannya. Selama itu sering juga teringat olehnya akan Bok Wan Jing yang tak diketahui bagaimana nasibnya. Selama digondol Leng Hei Gok Sin itu, Tentu gadis itu lagi menunggu pertolongannya, Demikian pikirnya. Tapi bila sinar matanya kebentrok dengan pandangan patung cantik itu, Ia menjadi seperti kesurupan dan lupa daratan. Tapi kini ia telah ambil ketetapan yang tegas, Aku harus pergi menolong nona Bok dahulu, Kemudian baru aku kembali lagi ke sini. Segera ia kembalikan cermin perunggu itu ke tempat asalnya, Sekilas ia dapat melihat pula bahwa di atas cermin perunggu lain yang berada di lantai juga Lorang-loreng penuh terukir tulisan dan garis-garis. Ia tahu bila terus melatih ilmu di atas cermin itu, Tentu akan makan waktu beberapa hari lagi, Padahal nona Bok masih berada di bawah cengkeraman orang jahat dan sedang menanti kedatangannya untuk menolong. Namun begitu, dalam hati kecilnya timbul juga semacam rasa berat untuk meninggalkan patung cantik itu. Kalau dia pergi, jelas dirinya takkan mampu mengalahkan Leng Hei Gok Sin dan terpaksa mengangkat guru padanya baru nona Bok mau dibebaskan. Padahal bila dia disuruh angkat orang sejahat itu menjadi guru, Tuan Ki merasa lebih suka mati daripada mesti menurut. Sebab itulah, pertentangan batinnya menjadi hebat, ia ragu sampai sekian lama. Akhirnya merasa bila dirinya tidak pergi menolong Bok Wan Jing, Itu berarti tidak berbudi dan tak bisa dipercaya, Seorang laki-laki sejati tidak nanti berbuat demikian, Sekalipun akhirnya dirinya mesti celaka, Sekali sudah berjanji harus ditepati. Karena itu, segera ia menjurah kepada patung Dewi itu, Katanya, Enci Dewi, Bila aku bisa meloloskan diri dari Lam Hai Gok Sin yang jahat itu dengan ilmu Leng Poh Wipoh ajaranmu, Kelak tiap tahun aku pasti akan tinggal bersamamu di S ini setengah tahun lamanya. Habis itu, segera ia bertindak keluar gua dengan gaya berlenggang menurut gerak langkah Leng Poh Wipoh. Tak tersangka, baru saja ia menginjak sudut tai dan menggeser ke segi koh, Sekonyong-konyong suatu arus hawa panas menerjang ke atas dari dalam perutnya. Seketika badannya terasa lumpuh, kontan ia ambruk ke lantai. Dalam kagetnya cepat To'anki bermaksud menahan lantai dengan tangannya untuk merangkak bangun. Tak terduga semua anggota badannya juga terasa kaku pegal tak mau turut perintah lagi, Bahkan untuk menggerakkan sebuah jari saja terasa susah. Kiranya Leng Poh Wipoh yang tertera di atas cermin perunggu itu adalah semacam ilmu silat maha tinggi, Kalau orang melatihnya sudah mempunyai dasar ilmu silat yang baik, Maka setiap gerak-geriknya akan selalu disertai dengan tenaga dalam yang kuat. Sebaliknya To'anki sedikit pun tidak mempunyai dasar wekang, Jalannya tergantung ingatannya melulu, Melangkah sekali, pikir sekali dulu, Lalu berhenti, Kemudian melangkah pula, Kera demikian tidak menjadi alangan karena pergolakan darah yang disebabkan gerak langkah itu Mendapat cukup waktu untuk berhenti. Tapi kini sesudah dia hafal, Lalu sekaligus berjalan begitu saja, Seketika darahnya berontak sehingga menerjang balik, Seketika ia lumpuh di lantai, Hampir darahnya tersesat atau apa yang disebut Chow Hwe Ejipmo dalam ilmu silat. Untung dia baru milangkah dua tindak dan tidak terlalu cepat pula, Maka urat nadinya tidak sampai pecah atau putus. Dalam keadaan kaget itulah, Toan Ki coba merontak bangun, Tapi semakin bergerak semakin kaku, Rasanya ingin tumpah, Tapi tidak tumpah. Akhirnya ia menghela nafas dan pasrah nasib. Aneh juga, Sesudah dia pasrah masa bodoh, Rasa mualnya malah hilang lambat laun. Dan sekali dia sudah menggelep tak tak berkutik, Keadaan itu berlangsung hingga esok paginya masih tetap begitu. Diam-diam ia pikir, Papan perunggu di bawah kaki Enci Dewi itu tertulis bahwa pengalamanku selanjutnya akan sangat mengenaskan, Aku diminta jangan menyesal. Kalau aku cuma mati kelaparan begini saja, Rasanya masih belum terhitung mengenaskan, Kira-kira pukul 10 pagi itu, Sinar matahari menyorot miring dari luar hingga persis menerangi sebuah cermin perunggu. Metu, Tuan Ki menjadi silau oleh pantulan tahaya matahari itu. Pikirnya ingin menghindari sinar menyilaukan itu, Tapi apa gaya, Antro badan tak bisa bergerak. Tiba-tiba ia melihat di atas cermin itu samar-samar seperti terukir huruf BC, Soeko dan lain-lain. Oleh karena kepalanya tak bisa bergerak, Ia lantas baka tulisan itu secara cermat, Lalu direnungkan dalam-dalam. Dari cermin pertama tadi ia hanya dapat belajar 32 segi dari 64 segi itu. Kebetulan apa yang terukir di atas cermin sekarang ini adalah sisa 32 segi yang lain. Segera ia mempelajarinya lebih jauh. Meskipun kakinya tak bisa bergerak, Tapi pikirannya bekerja seakan-akan kakinya lagi bergerak menurut langkah yang ditunjukkan di atas cermin itu. Sampai petang, sudah ada belasan langkah dapat dipahaminya, Rasa muatnya jauh berkurang.